Wah, beratan banget nih, kerja mulak-balik-bulak-balik gitu, pakai mensin, kadang-mensin naik begini, kayaknya lebih naik lagi gitu, pengeluaran buat beli bensin naik lagi, atau sebulan 300 yang bisa jadi gopek. Sebenernya kenaikan harga BBM itu memberatkan, karena kan tarif kita ini belum naik, jadi pengeluaran BBM sama pendapatan kita nggak seimbang, jadi tarif dasar vanen itu belum seimbang sama kenaikan BBM. Heo, ada apa? Hari ini gue bakal update berita terbaru mengenai kenaikan bensin Pertamax. Memang kenapa sih harus naik, dan apa aja dampaknya? Jumat 1 April 2022, bensin Pertamax mengalami kenaikan, yang dulunya harganya Rp 9.000-9.400, kini harganya menjadi Rp 12.500, dan menyebabkan antrian yang cukup panjang di beberapa SPBU. Dan hal ini pun dikarenakan beberapa orang yang dulunya memakai Pertamax, kini memindahkan hatinya kepada Pertalai. Nah, karena permintaan bertambah, otomatis penyaluran juga bertambah, atau suplai juga harus bertambah dong teman-teman. Ini pun memberatkan pemerintah, terutama menaikkan budget subsidi, yang diharuskan atau diberikan kepada Pertalai ini sendiri. Lalu, jika ini memberatkan pemerintah, dan juga Pertamina yang harus menjamin bahwa Pertalai harus tetap ada, lalu kenapa harus tetap dinaikkan harganya? Yang berpengaruh dalam penetapan harga itu harga minyak dunia. Nah, harga minyak dunia sudah mencapai pernah Rp 120 per parah. Ini suatu penisayaan, karena Pertamax sebelumnya penetapan harganya itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, kenaikan harga BBM tentu mempengaruhi kuota Pertalai yang ditetapkan sebesar 23,5 juta kiloliter, diprediksi bakal membengkak menjadi 26,5 juta kiloliter. Kenaikan ini salah satunya dipicu peningkatan mobilitas masyarakat. Ini menjadi perhatian Pertamina, bagaimana agar pasokan tetap sesuai kebutuhan, apalagi musim mudik dan lebaran yang tentunya meningkatkan permintaan bahan bakar. Harganya pun ditentukan negara sebesar Rp 7.650 per liter. Selisih antara harga jual dan biaya produksinya pun bakal ditanggung oleh APBN. Sebetulnya tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga Pertamax. Dan nanti pada saat proses mudik, maka kita harus ingatkan juga pada Pertamina untuk memasok dalam jumlah yang besar. Tenang-tenang, di sisi lain, kenaikan harga dari Pertamax ini seharusnya tidak membebani orang-orang yang sudah lama memakai Pertamax. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan menengah ke atas atau secara ekonomi menengah ke atas. Nah, tapi menurut pengamat ada 2% dari orang-orang tersebut yang bakal berpindah menggunakan Pertamax ke Pertalite. Nah, tapi jika bahan bakar yang lain, misalnya solar, itu mengalami kenaikan juga, maka kemungkinan besar inflasi juga terjadi di harga-harga lain, harga-harga kebutuhan pokok. Karena apa sih? Karena distribusi untuk membawa bahan-bahan pokok itu, pastikan tambah naik dong kalau misalnya solar itu digunakan sama truk-truk yang membawa bahan pokok itu sendiri. Jadi, ya hati-hati aja kalau misalnya bukan cuma Pertamax yang naik, tapi juga solar ikut naik. Wah, kira-kira bakal ada fenomena panic buying nggak ya? Nah, apalagi menjelang lebaran di mana kita harus mobile dari satu tempat ke tempat lain dan mungkin dari kalian ada yang mau nyetok bensin di rumahnya? Hmm, tenang. Kata Pertamina, mereka tidak akan membatasi stok dari Pertalite. Dan mudah-mudahan jangan ada yang nyetok sendiri buat kebutuhannya sendiri ya. Buat rakyat kayak kita turunin gitu, ngaruh banget. Semua kan serba naik. Bisa sih, jangan naik terus lah bensinnya. Saya bagi pekerja juga kecekik jadinya. Oke, kita lihat aja nanti. Kira-kira bakal ada antrian panjang nggak nih ketika mudik lebaran? Mungkin ini salah satu solusinya. Jangan nunggu perang berakhir, tapi mungkin kita bisa lebih bekerja keras biar nggak beli bensin yang disubsidi. Oh iya, ingetin juga ya, kalau minyak dunia harganya udah turun, biar nanti Pertamina jangan curang. Biar bisa turunin harga juga, biar adil buat masyarakat. Dan jangan lupa saksikan ada apa hari ini, siap hari Selasa sampai Jumat, hanya di Tempo.co. Selamat menikmati.